Tullia, 안녕. Terima kasih. Saya bisa selamat menikmati. Hai semuanya. Thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia sudah gila? Terima kasih. Belum lama ini kan ada berita mengenai satu artis yang bernama Suli. Dimana ia merupakan salah satu idol K-pop yang ditemukan bunuh diri. Awalnya sebenarnya gue mikir-mikir nih buat ngebahas kasus ini atau enggak. Namun setelah kejadian lagi nih kemarin kok jadi semakin menakutkan ya. Bukan hanya karena industri K-pop atau di Korea sana yang memang terkenal kejam. Tapi disini gue juga lebih concern sama kelakuan nih para netizen yang suka ngambil part-time job kayaknya jadi Tuhan. Merasa punya hak untuk melakukan sesuatu seenaknya tapi gak mikir akibatnya seperti apa. Jadi di video kali ini kita akan membahas berita kematian dari dua sahabat dekat yaitu Suli dan Gonghara. Yang mana mereka diketahui ini berteman baik. Dimana setelah kematian dari satu sahabatnya ini hanya selang sebulan kemudian. Yang satunya ditemukan tidak bernyawa di rumahnya juga. Dan disini gue akan menjelaskan atau menjabarkan kejadiannya atau hal ini tuh secara general ya. Jadi buat kalian yang gak begitu ngerti sama dunia per-kipopan. Kayak eh ong siapa sih mereka? Kenapa beritanya bisa heboh banget? Kalian disini akan tetap bisa relay. Seperti mendengarkan kasus-kasus yang terjadi di negara-negara lainnya. Pertama kita masuk dulu ke kasus Suli. Jadi bulan kemarin nih tepatnya di bulan Oktober tanggal 14. Artis Korea bernama Choi Jinri atau yang dikenal dengan nama Suli ditemukan tewas karena gantung diri di lantai dua rumahnya sendiri. Jadi sebenernya siapa sih Suli ini? Emang dia terkenal ya? Kok bisa heboh banget gitu beritanya sampai sini? Buat kalian yang tidak mengikuti kipop-kipopan. Kalau masalah ditanya terkenal atau enggak. Jawabannya sosok Suli ini iya dia terkenal di dunia kipop. Karena pada awalnya, ia adalah anggota girl band dengan nama FX yang dibentuk oleh agensi bernama SM Entertainment. SM Entertainment ini bisa dibilang sangat besar dan cukup bergensi karena memang sudah bertahun-tahun lamanya ia berdiri. Kalau disini mungkin ibaratnya kayak kampus UI gitu. Emang sih banyak kampus yang bagus-bagus juga. Ada UNPAD, ada ITB, ada BINUS, dan masih banyak lainnya. Tapi kan tetap aja nih UI seperti masterpiece-nya gitu kan? Begitu juga halnya dengan SM Entertainment. Artis dari agensi ini, pasti karirnya itu lumayan bagus lah. Nggak jadi semacam artis sekuter atau selebritis kurang terkenal. Buat gambaran aja, artis dari SM Entertainment itu ada SNSD dan Super Junior yang paling kedengeran lah namanya sampai Indonesia. Buat di semua kalangan. Nah, jadi Suli ini jebolan dari artis atau agensi SM Entertainment dengan girl band-nya FX. Dan dia juga main di beberapa drama Korea atau sinetron. Dan film juga, film bioskop. Dimana rating-rating dari drama dan film yang ia bintangnya itu lumayan bagus. Jadi intinya bukan artis kelas B lah. Tapi memang mungkin namanya tidak terdengar sampai ke Indonesia. Karena ya hanya beberapa artis aja yang bener-bener booming banget yang sampai sini kan? Tapi ceritanya lain ya. Kalau kalian memang mengguti Korea, pasti tahu sama Suli. Intinya namanya pokoknya oke lah di Korea sendiri. Terus tahu-tahu ada berita bahwa dia gantung diri. Dan yang menemukan kejadian itu adalah manajernya sendiri. Orang sampai bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya kan pasti punya masalah ya. Dan kabarnya, Suli ini memang mempunyai masalah depresi yang cukup berat. Karena di tahun 2014, Suli sempat mendapatkan perawatan medis untuk kesehatan mentalnya. Karena ia menghidap serangan panik dan fobia sosial. Dan dugaan bahwa ia bisa sampai sedepresi itu hingga memutuskan untuk bunuh diri adalah kecaman dan kata-kata dari para netizen yang dilontarkan untuk dirinya, gengs. Jadi beberapa kali Suli ini tuh seperti menjadi serangan para netizen. Karena melakukan hal-hal yang mungkin nih bagi kita orang Indonesia terlihat sepele ya. Tapi mungkin menurut standar menjadi seorang idol di Korea itu bisa menjadi masalah. Seperti yang paling ramai nih. Waktu itu ia pernah ketahuan tidak menggunakan bra. Di dalam sebuah foto, ada seorang netizen yang menyadari bahwa Suli ini tidak menggunakan pakaian dalam atau bra. Karena mungkin tidak ada talinya atau gimana padahal gak kelihatan banget. Dimana hal itu dianggap sangat tidak pantas. Menurut kacamata netizen Korea. Dalam hal tersebut, Suli ini juga pernah berkomentar. Kalau hal itu ia lakukan agar bisa bernafas lebih leluasa dan juga berkaitan dengan masalah kesehatan. Karena memang kan kalau tidur, biasanya nih cewek-cewek disarankan untuk melepas bra agar memang bisa bernafas jadi lebih baik. Tapi jawaban Suli tersebut dianggap terlalu feminis dan kebarat-baratan. Pokoknya selalu salah aja intinya di mata netizen. Netizen juga pernah berkomentar miring dalam menanggapi Suli yang mengugah fotonya. Dimana ia merayakan ulang tahun bersama sahabatnya bernama Gohara. Ketika itu, Suli memposting live video gitu di semacam instastory. Dimana ia saling berbagi kecupan sama sahabatnya itu. Padahal memang diketahui, mereka ini berteman sangat baik, gengs. Namun akibat postingan tersebut, banyak yang menilai bahwa hal itu tidak pantas dan seperti pasangan tesbien. Padahal kalau disini, balik lagi ya, hal-hal seperti itu kalau cewek sama cewek kayak biasa aja ya. Ya rame mungkin kalau cowok sama cowok baru deh. Tapi sebenarnya ternyata semua netizen di negara manapun hampir sama aja. Gak terlalu jauh beda lah sama disini juga. Apapun pasti dikomentari, mau itu komen positif atau negatif, semua orang merasa punya hak untuk berbicara melalui komentar mereka. Tapi bagaimana jika hal tersebut yang membuat seseorang seperti Suli menjadi sangat depresi dan memutuskan hingga bunuh diri? Yang harus disalahkan siapa? Terkadang memang kita tidak sadar telah menyakiti orang lain. Saat itu warga Korea berduka atas kematian Suli. Dan setelah kejadian tersebut, banyak hal atau banyak orang yang mengangkat kasus bullying agar tidak terjadi lagi terutama di media sosial. Karena ternyata dampaknya bisa semengerikan itu. Ya bayangkan saja sosok Suli yang cantik luar biasa, populer dan mapan, namun karena komentar-komentar dari netizen yang jahat, semua itu ia buang dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi memang ternyata dalamnya hati orang tuh gak ada yang tahu ya, gengs. Gak bisa dilihat dari luarnya doang. Apalagi judging seseorang dari sosial media. Wah itu sih udah paling salah besar. Hari demi hari telah berlalu, dan berita mengenai kematian Suli ini sudah mulai meredah. Tetapi sebulan kemudian, teman baik Suli yang bernama Gohara, yang tadi ada di salah satu instastory yang dipermasalkan oleh para netizen, ditemukan meninggal di kediamannya pada hari minggu kemarin. Tepatnya di tanggal 24 November. Kalau ditanya lagi, kalau Gohara ini terkenal gak? Jawabannya mungkin lebih terkenal dibanding Suli. Karena konteksnya ia lebih tua dan memang lebih dulu memulai karirnya. Dimana ia juga pernah menjadi salah satu idol grup wanita bernama Kara, dan juga main drama Korea juga seperti Suli. Dan kebetulan mereka berdua memang teman dekat. Hanya beda sekitar 3 tahun lah. Sama seperti sahabatnya itu, Gohara ini juga pernah tersandung berbagai masalah. Yang sebenarnya ya ini balik lagi dari kacamata netizen dianggap salah. Padahal kalau menurut gue pribadi sih ya biasa aja. Dimana di tahun 2018 kemarin ia sempat bertengkar dengan mantan kekasihnya. Dan si mantan kekasihnya ini tuh ngancem kalau ia akan menyebarkan video mesra mereka. Namun pada akhirnya mantan kekasihnya lah yang dinyatakan telah bersalah dan dijatuhi hukuman. Tapi ya balik lagi ke netizen. Tetap yang disalahkan adalah Gohara. Sesimpel komentar, kalian kan belum nikah? Ngapain sampai ada video seperti itu? Yang sebenarnya ya itu urusan dia pribadi ya, walaupun dia idol kan dia juga manusia. Netizen ini tampaknya menginginkan idolnya itu berlaku atau berkelakuan seperti malaikat yang tidak mempunyai cacat. Udah nih karena hal itu pastilah Gohara ini menjadi stres berat. Dan ada saat dimana Gohara ini mengaku bahwa ia telah mengoperasi kelopak matanya. Ia beralasan untuk alasan kesehatan atau apalah gitu. Kalau gue pribadi mau dia berkeluar-keluar alasannya buat kecantikan, is oke-oke aja. Monggo-monggo aja ya urusan dia pribadi lah. Tapi beda nih sama netizen. Yang mana dia semakin dihujat karena melakukan operasi tersebut. Yang sedikit agak gue heran, bukannya di Korea itu hal-hal operasi plastik sudah sangat biasa ya. Bisa dibilang wajar gitu. Tetapi ternyata sebenarnya banyak yang denial dan menganggap natural beauty is the best. Walaupun negaranya sendiri itu mempunyai predikat dan sangat welcome dengan para turis-turis yang datang ke Korea untuk melakukan operasi plastik. Jadi agak nggak sinkron gitu. Ini gue tidak menyudutkan orang Koreanya ya. Yang gue pointing di sini adalah, orang-orang atau netizen ini yang maunya nih apa? Negaranya itu memang jual turism tentang OPLAS atau operasi kecantikan. Tetapi kalau ada orang yang OPLAS, itu dihujat. Jadi kan bingung. Sampai pada bulan Mei kemarin ini, Gohara pernah melakukan percobaan bunuh diri, tetapi diselamatkan oleh manajernya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Hingga akhirnya bulan kemarin ada berita mengenai sahabat Tatsuli ini gantung diri dan telah tewas, Gohara dikabatkan benar-benar sangat sedih dan terpukul selama berhari-hari. Intinya pokoknya tambah depresi, gengs. Hingga hari minggu kemarin, ia ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya sendiri. Saat ini memang belum ada pengumuman resmi bahwa ia bunuh diri atau tidak, tetapi memang besar kemungkinannya, mengingat ia memang pernah melakukan percobaan bunuh diri, dan tidak ada riwayat penyakit yang serius yang dialaminya. Di sini ada beberapa hal misterius yang terjadi pada kasus ini, gengs. Pertama dalam kasus Suli, dirinya itu memesan sayur mayur untuk diantarkan di hari ia bunuh diri. Jadi satu hari sebelum ia gantung diri, ia ceritanya mesen sayur nih. Dan pas manajernya itu datang ke rumah Suli dan menemukannya telah gantung diri di lantai dua, manajernya ini juga menemukan kotak atau bok sayur yang dipesan oleh Suli di depan pintu. Belum tahu maksudnya apa, tapi yang jelas sepertinya Suli ini bunuh diri tidak direncanakan. Alias spontan aja gitu. Mungkin karena saking depresi atau saking kalutnya. Karena mana ada sih orang yang mau bunuh diri, merencanakan bunuh diri, tapi dia mesen makanan dulu padahal ia tahu nggak bakal bisa makan makanan tersebut. Dan yang kedua, dalam kasus Gohara ini, seakan berbeda dengan sahabatnya Suli. Dimana satu hari sebelum ia ditemukan telah tidak bernyawa, ia memposting sebuah gambar di IG-nya dengan caption selamat malam dengan posisi tertidur di atas kasur. Yang mana banyak yang mengasumsikan bahwa foto tersebut adalah ucapan terakhirnya sebelum ia tiada. Jadi dia kayak semacam pamit gitu lah gengs, mau tidur untuk selamanya. Dan yang ketiga, Suli dan Gohara ini memang dikenal sangat dekat. Apakah ada kemungkinannya kalau Gohara ini ingin menyusul sahabatnya Suli yang sudah lebih dulu, tepatnya satu bulan yang lalu, meninggalkan dunia ini. Karena mungkin ia merasa dunia ini sudah terlalu kejam laginya. Jadi itu gengs, buat kalian yang tidak begitu mengikuti K-pop dan pengen tahu nih, mengenai berita dari Suli dan Gohara yang ditemukan tewas, dimana beritanya ini benar-benar heboh, sampai jadi berita di mana-mana juga. Bahkan sampai di Korennya sendiri ini mau dibuat peraturan baru mengenai undang-undang dari komentar di sosial media. Karena memang dampaknya meresahkan dan semenyedihkan ini. Contoh-contoh bulian netizen yang dilontarkan untuk Suli dan Gohara tadi, hanya satu dari sekian banyak yang pernah mereka terima ya. Jadi bukan hanya karena hal tersebut yang membuat mereka depresi. Kita kan nggak akan pernah tahu seberat apa cobaan yang dilahami oleh seseorang. Banyak banget yang berlindung pada istilah kebebasan bersuara atau berkomentar. Tapi yang namanya berkomentar atau bersuara itu kan juga ada batasannya ya. Ada tatak ramanya. Memang sih mulut-mulut kalian, jari-jari kalian buat ngetik, gadget juga gadget kalian. Bebas aja tentunya, sok nanggah terserah mau ngapain. Tetapi bebas juga dong pastinya, apa yang akan Tuhan balas untuk setiap perbuatan yang kalian lakukan. You never go wrong if you do a good things. Rasinpi, Suli, dan Gohara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.